Alexis McAllister sebut laga FIFA McDay, antara Indonesia vs Argentina sangat penting. Selamat datang para pencinta sepak bola di Timnas Update. Alexis McAllister sebut laga FIFA McDay, antara Indonesia vs Argentina sangat penting. Senada dengan komentar Presiden Federasi Sepak Bola Argentina, Claudio Tapia, yang menyebut Timnas Indonesia, sama sekali tak boleh diremehkan. Salah satu pemain andalan Timnas Argentina yakni Alexis McAllister, tak mau menyepelekan laga FIFA McDay, yang menjadi rangkaian tur Asia itu. Alexis menyebut kalau agenda FIFA McDay, di mana di antaranya laga Indonesia vs Argentina, bisa jadi persiapan untuk turnamen besar yang akan Argentina mainkan. Saya pikir laga FIFA McDay ini Indonesia vs Argentina, akan menjadi sangat penting untuk melihat kemajuan tim, dan menjadi persiapan untuk Copa Amerika dan kualifikasi Piala Dunia 2026, ucap Meg Allister, dilansir dari Infobae. Pemain berusia 23 tahun itu, kemungkinan besar akan dimainkan oleh Lionel Scaloni, dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bumkarno, pada tanggal 19 Juni mendatang. Sebelum itu, juara Piala Dunia 2022 itu akan lebih dulu melawan Timnas Australia, pada tanggal 15 Juni di Stadion Beijing Workers. Juga kemungkinan besar Alexis McAllister akan diturunkan oleh Lionel Scaloni. Sementara itu Timnas Argentina dipastikan tidak akan meremehkan Timnas Indonesia, saat kedua tim berjumpa di FIFA Match Day Juni tahun 2023. Menurut pemaparan Presiden Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, Claudio Fabian Tapia, Sinta Eyong bukanlah pelatih yang bisa disepelekan. Secara ranking, Indonesia memang terlampau sangat jauh dari Timnas Argentina. Bayangkan saja, Argentina saat ini menempati posisi pertama, sedangkan Indonesia ada di peringkat 149. Meski demikian, Tapia mengakui kalau Timnas Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata begitu saja. Pasalnya, skuad Garuda dipoles oleh Sinta Eyong, yang kita tahu pernah membesut Korea Selatan di Piala Dunia 2018, dan dapat kalahkan Jerman 2-0. Indonesia tidak bisa diremehkan, mereka dilatih oleh Sinta Eyong, yang kami semua tahu kemampuannya, ujar Tapia seperti dilansir dari laman resmi PSSI. Erik Thohir jadi pertimbangan utama AFA, menerima tawaran tampil pada FIFA Match Day di Indonesia. Selain itu Tapia mengakui, bahwa skuad Garuda pantas mendapatkan pengalaman baru. Sekian Timnas Update hari ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton